Halo people with the spirit of learning, setelah berhasil membuat dokumen desain pada Figma pertama kali selanjutnya akan kita import untuk bagian wireframe kita jadi ini wireframe yang kemarin sudah kita kerjakan ya dan disini bisa kita seleksi semua lalu kita group dan setelah itu perlu kita pilih bagian 3 sini dan bisa kita copy sebagai image ya jadi dia akan di convert sebagai sebuah image entah itu PNG atau JPG seperti itu dan wireframe ini akan kita jadikan patokan dasar untuk membuat sebuah visual design pada website freelancer oke apabila wireframe sudah selesai kita close dulu aja lalu untuk bagian referensi bisa kita copy image dan kita paste pada project Figma kita oke sekarang yang bagian ketiga ya kita copy dan sejujurnya ketika nanti di depan kita membutuhkan referensi lain yang mungkin tidak kita dapatkan atau mungkin kita kena creative blocks ya biasanya itu kayak bingung mau desain seperti apa karena referensinya masih kurang lengkap itu boleh-boleh banget ya untuk cari referensi lainnya asalkan nanti kita bisa memberikan informasi tersebut kepada klien atau perusahaan kita karena kalau kita menggunakan referensi tambahan kita harus bisa jelasin pokoknya oke seperti itu jadi disini sudah ada wireframe sudah ada referensi juga ini saya coba kecilin aja seperti ini selanjutnya kita akan menekan tombol A pada keyboard oke lalu disini kita pilih yang bagian Macbook Air ini ukuran paling kecil kenapa saya pilih paling kecil karena ketika kita bicara soal responsive design itu kalau paling kecil lebih mudah ke yang besar tapi kalau dari besar ke kecil itu agak susah ya jadi ada beberapa elemen yang mungkin akan dihapus nantinya seperti itu jadi ketika desain untuk website pilih aja layar yang paling kecil yaitu misalnya Macbook Air oke selanjutnya kita double click aja di bagian Macbook Air ini kita ganti dengan landing page lalu kita membutuhkan sebuah grid system jadi kita pilih landing page ini kita aktifkan disini ada layout grid dan kita pilih yang bagian columns lalu untuk countnya ini 12 marginnya 100 dan gutternya 30 ini adalah standar grid system yang digunakan oleh frontend nantinya entah itu mereka menggunakan webflow atau mereka menggunakan tailwind mereka menggunakan bootstrap ya atau apapun itu kita wajib menyediakan sebuah grid system seperti ini sehingga akan lebih mudah lagi dilakukan ketika proses slicing atau development oke jadi fungsi utamanya itu begini disini kan ada 12 ya kalau misalnya kita ingin bikin layout seperti ini ini ada 4 berarti 12 dibagi 4 berapa? 3 ya nah 1 image itu kalau kita bikin pakai rectangle nih kita tekan R aja pada keyboard berarti 12 bagi 4 itu 3 nah 1 image itu bisa punya 3 kolum seperti ini oke nah kalau ada grid kan lebih mudah ngebaginya nanti tinggal kita hide aja kita pilih yang landing page lalu kita matikan jadi seperti ini sehingga tampilannya jadi lebih rapih tanpa kita harus mengira-ngira ini ukurannya berapa jaraknya berapa nah seperti itu ya fungsi utama dari grid system yang akan kita pelajari nanti lebih dalam ke depannya oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya hello people with the spirit of learning jadi akan kita lanjutkan kepada bagian yang paling pertama yaitu adalah navbar atau navigation bar disini ada logo dan juga beberapa link yang akan kita sediakan pada website kita oke jadi terkait logo karena kita bukan logo desainer maka saya bisa sarankan untuk gunakan logo ipsum.com disini kita bisa cari logo yang sekiranya cocok dengan freelancer atau dengan identitas kita seperti itu ya saya lebih suka logo yang ini karena dia kesannya tuh elegan cantik ya apalagi ini websitenya tuh untuk portfolio jadi tinggal di copy aja di klik dia akan otomatis copy lalu letakkan pada bagian landing page seperti ini untuk textnya akan saya hapus oke karena disini saya tidak membutuhkan text jadi berupa icon aja seperti ini lalu kita ctrl shift G untuk keluar dari frame kita ctrl G untuk jadikan group dan ukurannya itu sementara 40 dulu nanti kalau kurang besar bisa kita besarin jadi kita letakin aja dulu disini oke seperti ini oke untuk selanjutnya kita perlu membuat sebuah link ya atau menu pada website kita jadi tekan T aja pada keyboard kita klik disini misalnya menu pertamanya itu adalah landing page ya atau landing aja selanjutnya disini tinggal kita ctrl D dia akan duplikat seperti ini lalu kita seleksi semuanya lalu kita aktifkan yang namanya adalah auto layout nah begitu kita klik yang layer dari landing ini kita ctrl D terus dia akan otomatis seperti ini oke jadi kalau kita mau pindahin menu sini menu dari menu 5 menjadi menu 1 itu bisa nah ini fungsi auto layout terus kita mau coba misalnya jaraknya itu lebih besar atau lebih kecil itu otomatis seperti ini ya inilah keuntungan kita menggunakan Figma oke next kita ubah aja labelnya jadi ada landing ada study case ada clients dan juga ada mungkin about oke landing ini untuk halaman landing page show case show case ini biasanya proyek-proyek dari freelancer tersebut itu muncul di halaman show case ada study case juga misalnya berupa artikel atau berupa project juga yang misalnya kayak gini bagaimana saya menolong perusahaan A untuk menghemat 10 juta dolar seperti itu itu study case lalu disini juga ada clients misalnya berupa testimonial atau profil dari clients tersebut dan juga ada about dimana di halaman ini kita sebagai freelancer itu bisa menunjukkan diri kita itu siapa terus kenapa kita itu bisa apa namanya bisa bermanfaat untuk perusahaan mereka atau untuk project mereka seperti itu dan disini ini kita menggunakan jenis fontnya itu kalau kita double click kita masih menggunakan enter aja ya karena dia cukup elegan tegas tapi masih santai nih di bagian sini itu masih kelihatan lebih santai gak terlalu serius ya sehingga membuat websitenya lebih menarik lagi atau sesuai dengan project briefnya itu adalah cheerful oke selanjutnya akan kita besarkan lebih besar dikit lagi ya jadi untuk menunya itu ukurannya 16 dan disini bukan regular yaitu adalah medium oke dan untuk jaraknya itu biar gak terlalu mepet banget disini itu perlu kita kasih jarak sekitar mungkin 60 cukup ya lalu kita letakkan di sebelah kanan project jadi tekan menu disini aja nih align right dan setelah itu kita seleksi kedua layer logo dengan menu disini lalu kita rata tengahin dan ketika kita tekan option atau alt pada keyboard kita itu kelihatan tuh jarak atasnya 50 nah jarak atasnya itu kita atur aja menjadi 40 oke lalu yang bagian about ini kita sedikit ke kiri 100 ya jadi tidak usah keluar dari grid yang udah kita setting sebelumnya selanjutnya untuk memberi tahu kepada pengguna bahwa mereka sedang berada di halaman landing maka menu landing ini perlu kita bedakan atau biasa disebut dengan UX state atau UI state ya jadi ketika berada di halaman landing itu mungkin kita bisa besarkan ketebalannya menjadi bold lalu setelah itu kita bisa membuat pembeda menu landing dengan menu lainnya karena kita berada di halaman landing oke mungkin disini kita bisa gunakan pen tool ya disini ada pen tool tekan P aja pada keyboard lalu kita klik seperti ini oke kita skip nah untuk ukurannya sendiri yaitu adalah 70 ya 70 cukup sih setelah itu disini yang bagian X kasih aja 600 bagian Y 80 intinya jangan ada angka float ya harus genap seperti ini nah jarak atasnya itu sekitar 4 aja 4 cukup oke lalu di bagian sini nih bagian kanan bawah ada start point itu kita bikin round aja jadi lebih halus dia seperti ini dan ukurannya kita ganti menjadi 2 sehingga lebih tebal lagi oke selanjutnya selain membutuhkan underscore seperti ini kita bisa tambahkan sebuah bintang jadi untuk menunjukkan bahwa saat ini sedang berada di halaman landing nah untuk membuat bintang kita bisa pilih rectangle lalu pilih bagian star lalu kita klik aja seperti ini ini terlalu besar ya jadi untuk bintang sendiri sebenarnya gak ada ngaruhnya kepada rating dan juga lain-lain itu disini cuma property aja ya biar lebih menarik jadi kita ganti ukurannya menjadi 18 dan disini ada radiusnya yaitu 1 oke sehingga akan seperti ini nah jarak ke kanannya itu sekitar kosong aja udah cukup sih ya seperti ini dan untuk bintang ini alangkah baiknya kita masukkan kepada bagian frame 1 atau auto layout jadi kita masukkan dia akan seperti ini nah solusinya adalah di bagian star 1 ini dengan landing perlu kita group jadi kita seleksi menggunakan shift pada keyboard lalu kita control G setelah itu jaraknya disini ganti aja 0 oke nah bagian underscore nya perlu kita rapikan lagi dan perlu kita bikin lebih lebar lagi mungkin 80 oke segini cukup ya jadi ada menu yang berbeda karena pengguna langsung sadar ternyata saya berada di halaman landing oke seperti itu oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada group yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada group diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada group tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya hello people with the spirit of learning disini kita sudah memiliki sebuah navigation bar jadi akan kita lanjutkan ke dalam pewarnaan ya disini kan udah terbentuk layoutnya seperti ini first thing first di bagian landing page ini kita hide dulu aja layout grade nya dan sesuai dengan project brief kita pengen yang profesional minimalis dan juga tetap cheerful ya tentunya jadi saya kepikiran untuk coba kita menggunakan desain dari satu ini lalu desain kedua kita akan menggunakan warna ungu dan juga kuning dengan background yang lebih minimalis yaitu ini bukan putih ya tapi sebutannya itu apa gitu kayak soft grey mungkin ya nanti kalau terkait layout kita bisa gunakan juga dari sini oke untuk sekarang biar lebih mudah dalam memberikan pewarnaan biasanya itu saya membuat sebuah rectangle disini kita tekan R aja pada keyboard lalu kita klik seperti ini ukurannya 100 gak apa-apa lalu di bagian pewarnaan ini ada bagian e-drop ya jadi di klik aja e-drop nya kita pilih background seperti ini oke setelah itu di bagian warna sini ini kita tambahin eh sorry di bagian yang 4 ini style kita tambahin kita beri nama misalnya background seperti itu oke kita create style dia sudah selesai jadi kapanpun kita butuh warna tersebut itu sudah tersimpan pada design system yang ada di figma nah selanjutnya bisa kita control D lagi aja seperti ini oke nah begitu di control D dia warnanya seperti ini ini kita pecah aja kita pecah dari color master lalu kita membutuhkan warna hitam disini sebagai tipografinya oke lalu kita ulangin lagi disini sorry kita tambahkan misalnya disini black nah kita sudah mendapatkan warna yang sedikit gray dan juga warna black mungkin cukup untuk bagian navigation tapi untuk bagian logo ini ternyata perlu kita ubah juga karena tidak selaras dengan tujuan kita jadi disini kita pilih keduanya lalu kita duplikat seperti ini untuk yang warna bagian putih ini kita bisa pecah dan kita gunakan warna kuning jadi kita pecah lalu kita gunakan warna kuning disini lalu kita simpan menjadi yellow oke dan selanjutnya kita pilih yang bagian hitam lalu kita pecah juga ya kita pecah aja setelah itu kita ganti dengan warna purple lalu kita tambahkan purple oke kita sudah punya empat warna untuk design style kita jadi kita bisa letakkan dulu disini oke seperti ini nah teman-teman sebenarnya boleh menghapus warna-warna ini atau boleh diletak didiumin aja nanti karena bisa berguna juga sih ketika kita membuat dokumentasi jadi kita mulai dari bagian logo nah di logo ini warna hijaunya akan saya ubah menjadi warna kuning sedangkan warna navy nya akan saya ubah menjadi warna purple nah sekarang lebih cheerful tapi saya rasanya ini terlalu kecil logonya ya jadi kita ubah ukurannya menjadi sekitar 60 kegedean 50 oke cukup ya 50 setelah itu lanjut di bagian menu disini jadi kalau kita seleksi satu frame satu ini kita bisa lihat nih disini ada hitam nah hitam ini kita akan ganti ya sebenarnya caranya ada dua bisa kita langsung drag kesini atau bisa dengan cara seperti ini jadi ada titik 4 ini style pilih hitamnya selesai seperti itu ya jadi tadi saya mengajari dua hal ada cara untuk menggunakan edit drop atau ada cara menggunakan langsung dari style tapi lebih baik itu langsung dari style karena ketika nanti ada perubahan warna dari stylenya itu kita nggak perlu ngubah-ngubah satu-satu lagi jadi disini kita ganti dengan ungu kita ganti dengan yellow nah untuk yang bagian star ini bintang bisa kita gunakan yellow sehingga akan seperti ini lalu kita seleksi bagian navigasi ini kita group lalu kita seleksi lagi kedua logo dan juga navigasi kita rata tengahkan lalu kita group kita tekan alt itu jarak atasnya 50 aja jadi nggak terlalu mepet dari 40 menjadi 50 well kurang lebih seperti ini ya desain navigation bar yang kita miliki pada website oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya hello people with the spirit of learning jadi untuk saat ini akan kita lanjutkan kepada bagian above default atau bagian header disini kita akan membutuhkan sebuah copywriting seperti ini lalu juga ditambah dengan button CTA oke nah pertama-tama disini kita gunakan text tool aja tekan T pada keyboard lalu kita tulis misalnya fullstack UI UX developer nah mungkin saya itu adalah seorang fullstack UI UX developer tapi kalau teman-teman misalnya sebagai copywriter mungkin bisa tulisnya tuh disini copywriter aja ya atau enggak profesional copywriter seperti ini oke jadi ketika membangun atau mendesain sebuah website contohnya untuk portfolio dan juga personal branding maka kita perlu menggunakan skills copywriting kita lebih baik lagi bisa dibantu dengan AI atau bahkan melihat website competitor yang memang goalsnya tuh sama untuk melakukan personal branding sebagai freelancer oke selanjutnya disini kita ganti aja ke extra bold jadi lebih gede ukurannya juga kita besarin 55 aja cukup oke nah apabila kita ingin meletakkan di sebelah kiri sebelum keluar grid itu aktifin lagi aja gridnya seperti ini ya well selanjutnya kita akan coba duplicate seperti ini disini kita kasih penjelasan tapi coba kecelin dulu ke 18 dengan ukurannya itu medium oke disini kita tulis misalnya lorem ipsum dolorsiamet nah teman-teman pasti gak asing dengan kalimat tersebut ya sebenarnya kalau mau lebih baik lagi kita menggunakan sebuah copywriting yang masuk akal yang sesuai dengan diri kita contohnya seperti ini nah disini tuh copywritingnya membantu perusahaan dalam mengembangkan sorry disini mengembangkan website ya website atau mobile apps untuk ini mobile app aja untuk tumbuh lebih besar jadi kita harus jelasin kita tuh sebagai freelancer itu tugas utamanya apa sih nah ini perlu kita highlight di bagian header seperti itu ya lalu ini kita duplikat aja ctrl D setelah itu disini kita ubah misalnya nama kita siapa I'm Fahri atau mungkin I'm Masayoshi ya disini saya akan gunakan Saina karena website ini akan digunakan oleh seorang freelancer yang memang jenis kelaminnya itu wanita tapi bukan berarti tidak dapat digunakan oleh pria ya sama aja tinggal diganti nama aja oke nah disini kita kasih misalnya untuk jaraknya sendiri itu 16 dan ukurannya 18 disini 18 oke jarak ke bawahnya 16 oke seperti ini dan disini kita kasih jarak sekitar 30 kali ya oh 16 aja cukup deh oke seperti ini selanjutnya untuk membuat tampilan UI nya lebih menarik disini tuh jaraknya masih mepet banget jadi kita perlu kasih jarak disini atau line height itu 32 aja oke selanjutnya disini saya rasa kita bisa menggunakan regular biar gak terlalu tebal dan disini warnanya tuh masih hitam perlu kita ubah dengan warna hitam yang kita miliki yang saina juga ya warna hitam yang kita miliki dan untuk yang bagian bawah saya ingin membuat tulisan ini tidak terlalu ter highlight jadi maksudnya walaupun di atas dia tidak menggunakan warna yang sama dengan saina maupun fullstack developer jadi yang pengen di highlight tuh fullstack UI UX developernya dan disini tuh sebagai supporting text atau subline jadi kita bisa gunakan warna yang agak duduk ya mungkin jadi kita pilih misalnya ke warna putih dulu lalu ke bawah oke dan disini kita sudah mendapatkan kode warna kurang lebih seperti ini dan ini agak kehijau-hijauan ya jadi sedikit ke kanan aja nah disini kita sudah dapat kode warnanya seperti ini jadi untuk warna yang subline ini kita gunakan kode warnanya 71 76 94 ya dan untuk backgroundnya saya tidak ingin berwarna putih kenapa? karena nanti ke depannya kalau kita punya projectnya itu backgroundnya warna putih dia bakal nyatu oleh karena itu kita gunakan warna yang sudah kita simpan sebelumnya jadi ini adalah warna background yang kita miliki ya lebih kepada soft grey seperti ini dan tidak lupa di bagian warna yang baru ini bisa kita simpan warnanya oke mungkin mau diwarnain apa color 1 atau mungkin misalnya blue blue soft ya misalnya gitu oke terserah kalian mau warnanya seperti apa disini juga saya mau tambahin warna blue soft nya biar lebih terlihat untuk desain style kedepannya oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati